Jadi untuk piring-piring yang dia itu agak cekung seperti ini, yang piring-piring cekung seperti ini, itu tuh ketika disimpan, dia tuh agak jatuh. Halo semuanya, ini adalah video pertama dari segmen Review Nih di channel Keponi. Dan yap, di video kali ini kita akan unboxing sekaligus, merakit dan melihat ini adalah rak piring dengan model rak piring tertutup. Nanti kita akan lihat ya di dalamnya ada apa aja dan bagaimana cara merakitnya, apakah ini tuh kayak udah dirakit atau gimana. Tonton terus videonya sampai habis. Ini dia bagian-bagiannya dari rak piring. Kita bakal dapat bagian yang besarnya. Kita akan rakit dan kita akan simpan nanti di dapur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baut yang terdapat di boxnya itu ternyata gak bisa dipasang karena dia tuh terlalu pendek. dan terlalu besar gitu. Jadi akhirnya menunggu suami saya datang untuk bisa masang si handlenya. juga masang baut di bagian sini agar magnetnya itu bisa dipakai. Nah ini jadi udah selesai perakitan dari rak piring yang tertutup ini. Tapi kekurangannya jujur ini tuh saya harus nunggu dulu sampai suami pulang karena ada beberapa part itu yang gak cocok. Contohnya itu adalah baut yang bawaan dari rak piring ini ternyata itu tuh lebih kecil dan lebih pendek dan ukurannya itu lebih besar. Jadinya gak bisa dipakai untuk masang si handle ini yang butuh baut untuk ngencengin. Terus saya nemuin kekurangan juga adalah jadi gak ada panduan untuk ngerakit. Jadi untungnya ya pakai filling aja sih ya. Satu-satunya kertas yang ada di sini adalah untuk perakitan bagian atasnya. Jadi di paketnya ini cuma ada satu lembar fotokopian cara pemasangan kancing pintu kaca judulnya gitu. Waktunya kita review produknya. Oke jadi ini adalah rak piring yang saya beli di Tokopedia dengan menggunakan metode pengiriman COD. Sayangnya meskipun COD tapi di sini tuh ada bagian yang retak. Cuman ya saya memutuskan untuk gak klaim garansi gitu. Karena ya udahlah gak apa-apa gitu kan. Atau gak mengurangi fungsinya. Nah ini di bagian atasnya tuh seperti ini. Jadi di bagian atasnya ini tuh dia datar aja kayak gini. Gak ada bolong sekalipun untuk meniriskan wadah-wadah yang kita simpen di bagian atas. Jadi bisa dibilang mungkin untuk bagian atas tuh sebaiknya dipakai untuk gelas-gelas atau wadah-wadah yang memang dia tuh sudah kering gitu. Bagusnya sih ini karena dia ada pintu penutupnya ya. Nah terus pintu kacanya seperti ini. Nah ini tuh dia sistemnya magnet gitu. Nah seperti ini. Mudah dibuka. Nah di bagian bawah itu ada beberapa bolong kecil untuk meniriskan piring ya. Kalau di bagian bawah tuh. Terus kita juga dapet bagian kiri kanan itu untuk menyimpan sendok garpu gitu sih ya. Ini buka tutupnya juga mudah banget dan enak banget dipakai. Ada wadah seperti ini untuk menampung air yang jatuh dari piring yang kita simpan. Ini bisa dibuka tutup rapet. Nah kita lanjut ke bagian samping. Bagian sampingnya seperti ini. Terdapat ini cantolan kayak gitu dengan penutup. Mungkin sebetulnya ini bisa juga sih kalau misalnya kita nggak butuh dua sisi. Ini kita bisa cabut dan kita pindahin ke satu sisi yang lain. Pokoknya kita dapet enam buah cantelan kayak gini. Dan enam buah juga penutup untuk menutup si bolong-bolong yang ada di pinggirannya. Untuk meresmikan mari kita buka plastik yang menutupi si pintu kaca bagian atas ya. Nah mari kita pasang rak ini di dapur ya. Nah jadi sebetulnya saya udah punya rak piring yang seperti ini. Tapi saya pengen ngeganti rak piring dengan yang tertutup. Tujuannya ya biar nggak debu dan lebih bersih aja. Kita lihat apakah piring-piring yang ada di rak piring yang lama apakah masuk ke rak piring yang baru. Oke? Oke? ini adalah penampakannya ketika piring-piring dan wadah-wadah dari rak yang tadi itu dimasukin ke rak piring yang tertutup ini bagian atasnya ya sebetulnya mungkin akan lebih bagus kalau di atas tuh memang cuman ada gelas doang atau mungkin mangkok aja ya Nah karena disini saya mau masukin semua yang tadinya ada di rak piring yang terbuka tadi yang sebelumnya masuk ke dalam rak piring yang baru nih bagian atasnya seperti ini dan ini bisa ditutup seperti itu nah terus bagian bawahnya ini cukup penuh ya sebetulnya karena di bagian kiri itu saya masukin juga piring yang agak ceper yang lonjong gitu terus mangkok sama beberapa wadah yang lainnya terus piring yang tersusun juga ya jumlahnya sekitar 15 piring yang mungkin agak sedikit mengganggu adalah si tatakannya yang bisa dibilang terlalu rapat kali ya Nah jadi untuk piring-piring yang dia itu agak cekung seperti ini nah yang piring-piring cekung seperti ini itu tuh ketika disimpan dia tuh agak jatoh Oke sepertinya sih di bagian bawah akan saya pakai untuk piring aja tanpa ada mangkok lainnya di sebelah sisi kirinya terus ada bagian yang saya copot yaitu eh tempat sendok garpu yang ada tadinya ada di sebelah kanan itu saya copot biar cukup nah Mari kita coba tutup dan ini adalah tampilannya nah jadi itu dia saya tadi review sekaligus menutup video kali ini semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang mencari rekomendasi rapi ring yang tertutup untuk di dapur semoga video ini membantu kalian yang mau beli produknya akan saya taruh linknya di bawah di deskripsi box ya sampai ketemu di video selanjutnya tså ya 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 Terima kasih.